Guruku, guruku, engkau sesungguhnya pahlawanku. Menjadi seorang guru adalah sebuah pilihan untuk pengabdian, dan tugas adalah prioritas. Di masa pandemi ini, banyak hal yang harus kami selesaikan, mulai dari PJJ hingga belusukan, atau belajar berusaha menemukan. Dan sekolah adalah awal perjuangan kami di masa pandemi. Masuk PJJ. Kenapa ya? Ini yang malas, Pak. Aduh, Mbak Niar. Jangan seperti itu. Itu namanya perundungan. Ya, akhirnya saya dan Pak Eri Prasetyo selaku guru BK, mengkoordinir, kemudian melakukan mapping pemetaan wilayah keberadaan siswa-siswa kita yang berada di desa-desa itu. Ya sudah, anak-anak. Untuk pelajaran PJJK hari ini selesai. Jangan lupa, patuhi protokol kesehatan, rajin belajar, rajin ibadahnya, patuhi kedua orang tua, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu hal yang sangat menarik. Ternyata, Lulu itu rumahnya jauh banget. Lulu. Desa Pilang. Waduh, Pekunungan. Gak apa-apa. Kalau ada teman atau tim yang pas kebetulan di MEPENG atau pas pemetaan dapetnya wilayah yang jauh, ya gimana lagi? Ya tetap mesti harus dilaksanakan. Karena memang itu bagian dari konsekuensi. Nah kita mungkin kesana baru sekali lah. Murid kita udah berapa kali tuh. Hampir tiap pagi dateng gitu. Gimana Pak Adit? Bisa jadi ke Pilang? Pilang itu jauh loh Pak. Labuan ya. Terus masih naik lagi. Jadi ya kayak pegunungan. Ya gak apa-apa lah. Kita coba kesana. Yaudah jam 7 aja Pak. Jam 7 ya? Ya. Ya siap. Ya kalau semuanya dijelaskan dengan ikhlas, kemudian niat ibadah, dan pengabdian seorang guru, saya yakin dengan jarak seperti itu, tidak ada artinya. Nah itu yang akan menjadi kebanggaan seorang guru. Ketika kita sudah melakukan sebuah pengabdian dengan penuh keikhlasan, melaksanakan tanggung jawab sebagai seorang guru kepada siswanya, itu menjadi sebuah kebanggaan yang menjadi tatatan prestasi bagi seorang guru. Meski perjalanan kami sangat jauh dan melelahkan, namun kami sangat senang karena sampai di tempat yang kami tuju. Ya tapi ada juga hal-hal yang lucu dan menarik menurut kami ya. Kami dikira... Assalamualaikum... 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 Waalaikum... 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 Saya mengganggu... Pak, rekam, pak. Ketukannya, pak... Sekurang ini, pak. Rumah-kurangnya, pak. Rumah 10 ada utang, pak. Luwetan. Baik, pak. Baik, pak. Wila guru-kurangnya ini, pak. Sekurang ini, pak. Rumah 10 ada, saya masih maju, pak. Ini bukan Pak, ini bukan Pak, ini bukan Pak, ini bukan Pak Ada leluk, Pak, ini bukan Pak Ini bukan leluk, ini bukan sekurangnya, Pak Ini tidak menghentikan Pak, ini Ya leluk ini bernama yang mana? Nah saya salat, Lu ! Ya Allah, melihatlah kedua orang tua dan guruh-guruhku Lu ! Lu ! Nah ketika empati kita meningkat Maka pembelajaran akan lebih berhasil Karena ada kepedulian kita dan siswa Nah ini yang menjadi kunci keberhasilan kunjungan rumah itu Begitu guru sudah meningkat empatinya Siswa juga respect terhadap kedatangan guru Maka ini yang akan kita bawa untuk dalam pembelajaran tatap muka Sehingga bisa berjalan secara sinergis Om Fisi di masa pandemi ini melibatkan semua guru Dan sasarnya adalah semua siswa Jadi ini tidak dibebankan hanya kepada guru BKA saja Tetapi ini semuanya guru bersinergi, berkolaborasi Semuanya bersama-sama untuk mengunjungi siswa Di tempat tinggalnya masing-masing Menurut saya, saya juga sangat senang dikunjungi oleh bapak ibu guru Biasanya kan yang datang ke rumah kan teman-teman Nah ini ternyata bapak ibu guru Awalnya saya dudukkan gitu pas pertama ibu bilang Itu di depan ada gurumu gitu Terus saya, Miki saya salah apa? Alhamdulillah Terima kasih sekali bapak ibu guru Sampon mengunjungi Rio ini Murid-murid Manggar Terima kasih banyak Atas kunjungannya Saat terusnya Dilanjutnya Waktu home visit Tahu Saya mengetahui anak itu Ada yang saya datangi Ternyata dia masak di tetangganya Untuk apa masak itu? Untuk wangsaku di sekolah sini Di situ muncul rasa kebahagiaan Rasa kenikmatan Apalagi kalau kita sudah berpikir sampai ke tingkatan suprarasional Masya Allah Belusukan atau belajar berusaha menemukan Adalah cara kami merekam empati Kepada siswa-siswi kami di masa pandemi Sehingga kekhawatiran kami tentang lending loss tidak terjadi Tidak ada Teraya air mata Tidak ada Keluh kesah di dada Mulia hatimu Sempurna Baktimu Cinta Kekuatan dalam hatimu Cinta Mengalahkan kelelahanmu Cinta Membangkitkan keyakinanmu Hebatnya dirimu Hebatnya dirimu Engkau guruku di hatiku Engkau pujaanku Engkau 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 Engkau